Halo semua, welcome back ke my youtube channel, nama ku Hartanto. Hari ini aku mau ngajakkan bikin roti sisir pandan. Roti ini sangat lembut dan wangi. Tuh, lihat aja teksturnya. Masih dengan resep simple dan sederhana, yuk kita bikin sama-sama. Pertama, siapkan bahan starternya dan diamkan hingga berbusa. Kemudian masukin semua bahan keringnya dan semua bahan basahnya dan campur sampai setengah kalis. Kemudian tambahkan garam dan margarin. Nah, sekarang campur sampai kalis ya. Kalau udah kayak gini, diamkan dulu 15 menit. Kemudian bagi menjadi 20 bagian. Terus diamkan lagi 10 menit. Pipikan satu bagian adonan dan lipat seperti ini. Kalau udah, tatakan pada loyang ya. Di sini aku tatakan 15 bagian. Sisa 5 bagian adonannya aku bentuk seperti ini. Kemudian digulung dan tatakan pada loyang kayak gini. Diamkan lagi hingga mengembang 2 kali. Oles kuning telur di atasnya baru dipanggang. Kemudian oles dengan margarin lagi. Roti sisir pandatnya sudah jadi. Gampang kan? Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video berikutnya. 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 Terima kasih.